Tapi tiba-tiba segera sesudah mutamar selesai, duta besar-duta besar dari seluruh dunia semuanya berebut minta waktu untuk datang ke PBNU. Sampai saya selama berhari-hari terpaksa menjadwalkan sehari dua dubes. Di PBNU saya jadi kayak dokter nunggu pasien, pasiennya dubes-dubes itu. Sekarang ini sudah banyak sekali yang sudah datang ke PBNU, itu ada dari Saudi, dari Mesir, Iran, Eropa, Perancis, Amerika, Jepang, berwarna lagi saya lupa. Ini masih banyak lagi yang ngantri Ukraina. Ukraina mendesak-desak dari kemarin, tapi harus kita minta mundur sedikit karena kita punya kegiatan di balik-balik itu. Begitu juga Rusia mendesak-desak minta bertemu, datang ke PBNU untuk bertemu. Begitu juga China, Kuwait, Qatar, Pakistan, Syria. Jadi ini lama-lama PBNU kalau dibiarkan begini, lama-lama bisa jadi kantor PBB kita. Dan Alhamdulillah semuanya memberikan apresiasi yang sangat positif kepada PBNU, tapi juga sekatigus harapan-harapan besar yang akan menambah kembali kita.